Intro Menteri Perhubungan Berbagai Sembakok Pada Warga Paledang dan Sekitarnya Hari Minggu tanggal 3 April 2022 Hal ini menandai pengoperasian kembali Jalur kereta api Paledang Sukabumi yang lama mati suri Sebelum KLB Pangerangau yang akan ditumpangi, Menteri Perhubungan masuk ke Kepaledang didahului oleh masuknya kereta inspeksi. Kereta ini hanya sebentar di Stasiun Perhubungan Terima kasih telah menonton! Persis KLB Pangerangau yang bakal ditumpangi Menteri masuk ke Paledang Hujan Ras Turun Terima kasih telah menonton! 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 Sekitar jam 2 siang setelah hujan reda Menteri Datang ke Paledang Agak lama disini karena Menteri berbagi sembako Lesai acara ini, KLB Pangerangau langsung pergi ke Cicuruk Sejumlah wartawan dan Youtuber ikut di dalamnya Kepastian peresmian double track Bobor Cicuruk belum diketahui secara pasti Acara yang tadi hanya menandai pengoperasian kembali Jalur kereta api Paledang Sukabumi yang sudah lama mati suri KELB Pangerangau saat melintas di perlintasan kantor batu Paledang Terima kasih telah menonton! Kepastian tangan kuumanga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baiklah sampai disini dulu Terima kasih atas perhatian para penonton Wassalam